Informasi selanjutnya, pemirsa jelang ramadhan Polres Tarakan akan ikut serta dalam pengawasan pangan untuk memastikan stok tercukupi dan tidak adanya oknum yang melakukan penimbunan. Kalau Polres Tarakan, AKBP Ronaldo Maradona menjelaskan, pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Polres Tarakan, tapi pemerintah daerah dan unsur yang tergabung dalam tim pengendalian inflasi daerah juga ikut serta melakukan pengawasan. Dirinya berharap stok sejumlah komoditi tercukupi selama ramadhan, di mana pengecekan rutin akan ketersediaan pangan pasti akan dilakukan rutin setiap tahunnya, dikarenakan kepolisian masuk dalam bagian tim Satgas Pangan. Sejauh ini, pihaknya belum menerima adanya oknum yang melakukan penimbunan bahan pangan jelang ramadhan, sehingga dirinya menghimbau kepada masyarakat bila mengetahui adanya upaya penimbunan pangan oleh oknum untuk melaporkan langsung ke pihak kepolisian. Kita akan bersinergi, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder yang lain, yang kita upayakan secara maksimal, kita masuk nanti di bulan ramadhan, menyambut Idul Fitri. Semoga semua komunitas yang diperlukan masyarakat di sini terjamin supply-nya. Agenda rutin dan nanti tentu intensitasnya akan kita tingkatkan, semakin mendekati ke hari yang kita masuk bulan ramadhan. Jadi kalau ada pelanggaran hukum, misalnya pelanggaran hukumnya pidana, ya kita tindak. Tapi sebelum ke sana kan lebih bagus kita data sosialisasi supaya tidak ada orang yang nanti atau pihak tertentu yang jadi spekulan, yang kemudian melakukan penimbunan sehingga mengganggu stabilitas harga yang ada di kota Tarakani. Sampai dengan saat ini laporan dari jajaran kami belum ada. Cica Andriani melaporkan